Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Cak Mujib guys kali ini kita akan mereview sebuah makanan satu mangkok ya seperti itu nah disini sesuai dengan judul kita akan mereview es krim rujak kebalik rujak es krim nah seperti itu dimana rujak es krim ini menurut saya super super Wow banget Oke kita lihat dulu ya guys nah ini dia look at it jangan tumpah nanti kena laptop ya oke langsung saja kita makan guys Oh dingin banget ya kalau dipegang tuh dingin banget guys kita makan ini es krim es krimnya warna putih ya Nah kayak gini ini coba kita lihat nah gini lo guys wah netes Hai hmm Hai buat teman-teman yang ada di Solo wajib nyobain ini karena ini super super enak ya super yang super itu kata istri saya tuh super super enak sekali kebetulan kan istri kemarin beli satu itu kan habis itu saya nyobain deh ternyata enak banget dan sekarang dia minta pedesnya guys jenek ano yang pedesnya orang Ano rapati kayak kemarin ngurusiji sasendok top jadi ini cabenya cuma satu sendok saja karena saya kemarin itu habis makan nasi di Puyung balap buyung dan itu super pedas sekali ya itu ada di OMS dan buat teman-teman yang suka kuliner pedas bisa langsung dicobain nah ini tepatnya dimana yang S ini es rujak waras Pratama samping gedung waras Pratama itu bapaknya agak gondrong kumisan gitu guys dan ya enak banget lah pokoknya kalau beli disitu bisa dimakan disitu dan bisa juga enggak dimakan disitu alias dibawa pulang ya gimana 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 Oh iya kalau dibawa pulang jauh kata istri saya tuh lembek guys Oke kita sambil makan semuanya lah ngiler ini ini sekalian di hsmr aja ya guys hsmr katanya aduh-aduh sorry pencet nah oke kita benerin dulu kita makan satu mongkok ini sampai habis ya Bismillahirrohmanirrohim ini rujaknya ini isinya saya tadi tuh Apple terus melon terus apalagi ya blimbing sama apalagi bengkawang kedong-dong ya pokoknya apa apa ya mangga nah itu mangga guys sorry kupingnya enggak 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 sehat jadi ngomongnya sana jauh guys di luang makan oke hmm ini super-super enak banget karena tekstur daripada rujaknya itu weh teksturnya pokoknya diparut gitu jadi enak guys kita tinggal makan Hai hmm Hai semoga kedengeran ya smr-nya tak makan ini satu mangkok berapa sih harganya kalau beli tiga tuh 24.000 yang berapa yang 24.000 24 dibagi tiga ya 8000 guys jadi satu mangkoknya itu 8000 tapi kalau saya saranin kalau rumah kalian deket itu itu belinya dibungkus karena lebih banyak kalau dimakan disitu dikit doang karena disana piringnya enak banget dan hmm pokoknya kalau temen-temen tuh panas-panas terus makan ini Wow so amazing banget nih es krimnya tinggal dikit nih udah baru cair ya di sini tuh es krimnya tahu enggak sih kayak es krim yang dijual di sekolah-sekolah itu yang biasanya apa es puter nah itu makannya enak banget kayak kita itu nostalgia kayak makan waktu SD gitu guys ya jadi kalau SD itu dulu saya beli pakai apa namanya cornnya itu lho super nikmat sekali ini aja masih banyak baru dimakan berapa kali ini jadi rasa yang ada di dalamnya adalah manis agak kecut-kecut agak crunchy-crunchy terus ya pokoknya enak guys Hai buat temen-temen pecinta rujak wajiblah pokoknya ya cobain ini saya nggak di endorse cuman saya review aja pengen nge-share ke kalian yang suka rujak gitu kan untuk nyobain ini dan kalau yang udah udah nyoba atau kalian itu orang Solo komen aja dibawah gitu ya Hai enak guys Hai ini as krimnya udah habis jadi tinggal ini nya aja hai 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 Oh super Hai enggak tetes terakhir nih guys Hai enggak tetes terakhir nih guys hai 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 enggak tetes terakhir nih guys Hai Oke Nggak bisa di gojek ya Karena bapaknya belum daftar Mungkin kalau ada gojek nanti di daftarin aja bapaknya Ditawarin gitu Biar teman-teman yang agak jauh gitu kan bisa order Ya es krimnya itu yang bikin nggak enaknya nanti lembek gitu Langsung cair gitu Gue guys tinggal dikit Jadi bentar lagi udah selesai ini videonya Hmm Udah habis Oke Ya itu saja review makanan kali ini Semoga teman-teman suka Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini Apabila teman-teman itu pengen punya usul Misalnya pengen ngusulin ke saya review apa gitu kan Entah makanan jajanan solo lah Atau apa yang ada di solo ini Pokoknya teman-teman komen aja Yang pengen teman-teman tau tuh apa gitu Atau ya nanti kita bisa langsung review aja sih Tanpa di request ya Tapi sesuai dengan apa ya namanya ya Mood saya juga untuk nge-review Kadang males juga guys Harus apa namanya ya Kalau makanan tuh kayak Takutnya itu ya Menjatuhin alat-alat yang ada disini gitu loh Kayak keyboard dan lain sebagainya Oke guys terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk Ya bahagia Assalamualaikum Wr Wb